Aparat kepolisian Resorberbes mengamankan ribuan botol pesticida dan obat-obatan pertanian lain dari dua pelaku yang mengedarkan obat tersebut. Kedua pelaku tersebut bernama Sunario, warga desa Kejagan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, serta Sarifudin, warga desa Pesaren, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Salah seorang pelaku mengaku barang palsu tersebut diperoleh dari seseorang yang berdomisili di Bandung. Mereka menjual dengan selisih harga 20-30 persen dari harga aslinya. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan pertanian yang palsu. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi menangkap pelaku berikut barang bukti pada 19 Februari lalu di desa Setanggal, Kecamatan Larangan. Diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat khususnya petani di Kabupaten Brebes terkait dengan indikasinya pesticida palsu yang mengakibatkan tanaman tidak bisa dipanen dengan maksimal. Untuk itu, Molres Brebes menindaklanjutkan informasi tersebut dan melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengungkap dua orang tersangka yang telah mengidarkan pesticida palsu untuk wilayah Kabupaten Brebes. Penggunaan pesticida palsu tak hanya merugikan petani, namun berpotensi merusak alam karena tidak jelas bahan kimia apa yang dikandungnya. Para petani juga dihimbau untuk berhati-hati dan tidak gampang tergiur dengan penawaran pesticida dengan harga yang jauh dari harga pasaran. Triono Saifullo melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!